Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 56 Suma HWE Bing Menawan Ketua BWE HWA Dengan sikap serius berkatalah Butong Pan Bing Sei, menurut laporan METU 2 yang hamba sebar, ternyata belakangan ini BWE HWA HWE telah mengundang berbagai gembong dua penjahat dari aliran hitam yang sudah lama tidak pernah muncul. Di antaranya HWE Hunko Aihut juga telah diundangnya datang dan diangkat sebagai maha pelindung mereka, selain itu masih ada Lam Hei Siniu, Tiang Pek Siang Pan, Tok Jiao Kahawan, dan Ngo Tai Tok Hok Tauto dan lain dua. Mereka sudah menggabungkan diri ke pihak BWE HWA HWE terpancar sinar kemarahan pada kedua METU Suma Bing, Desismai, Lam Hei Siniu, empat jamar dari Lam Hei, juga menggabungkan diri ke pihak BWE HWA HWE. Benar bagus sekali Sim dan Bu Kedua Tong Chu menjadi melengar heran, entah apa yang dimaksud bagus oleh Suma Bing ini mereka tidak tahu. Tanya Suma Bing selanjutnya, bagaimana keadaan di perkampungan sejak Humah Samaran itu datang dan menipu Kiu Ing Chingkeng, sampai sekarang tiada terjadi apa dua lagi? Demikian jawab Sim Tong Song Yuheng. Baik, sekarang kalian tinggalkan tempat ini. Boleh. Pimpin. Anak. Buahmu. Huma, kedatanganku ini untuk menuntut balas, aku tidak ingin ada lain orang turut campur namun hamba beramai menerima perintah dari Kiong Hu, tidak perlu lagi, Huma. Nah, jenazah jatah pohon itu, jenazah si maling bintang si bantuan kata Suma Bing sambil kertak gigi. Ah, tidak mungkin jadi kenapa tidak mungkin dua hari yang lalu kita pernah bertemu dengan si maling bintang. Katanya dia terburu dua hendak menuju kengerosan untuk menjelaskan kesalahpahaman Huma apa betul tidak akan salah. Bukan mustahil dia tertawan setelah berpisah dengan kalian, bagaimana juga si maling bintang berkepandaian tinggi banyak pula akal muslihatnya, tak mungkin sedemikian gampang dia kena tertawan lalu bagaimana dengan jenazah yang terpanjang di pohon ini hamba merasa sangat ganjil. Kalau aku harus segera mengubur jenazah ini biarlah hamba beramai yang mengerjakan, segera simpong Song Lihang melangkah lebar menghampiri ke arah jenazah si maling bintang yang terpantek di atas pohon itu. Nanti dulu Song Tong Cuhuma masih ada perintah apalagi ada orang mengirim surat memberi peringatan, katanya jangan menyentuh jenazah itu. Song Lihang berjingkat, tanyanya menegas. Jangan menyentuh mayat apa mungkin merupakan jebakan, hamba ada akal untuk mencobanya care bagaimana mencobanya tadi kami menawan dua orang peronda, biarlah aku suruh kedua peronda, itu yang menurunkan mayat itu. Kalau ada jebakan apa dua pasti segera dapat kita bongkar baiklah laksanakan caramu itu. Song Lihang segera berpaling sambil memberi isyarat dengan tangannya, dua orang anak buahnya segera berlari ke acaya semak tak belukar sebelah sana, tidak lama kemudian. Mereka sudah kembali sambil menggusur dua orang anak buah BWHWHWE. Lepaskan menurut perintah kedua laki dua tegak itu segera melepas tali yang mengikat kedua tangan tawanannya yang dipelikung ke belakang itu. Dengan sinis Song Lihang menatap kedua peronda musuh ini sambil berkata hambar, kalian berduaku beri tugas menurunkan jenazah yang terpantek di atas pohon besar itu, setelah itu kamu boleh pergi, tapi ingat jangan sekali-kali kamu berani bermain lagak. Meskipun berada di daerahmu sendiri, kamu takkan ada kesempatan untuk bertingkah setelah saling berpandangan kedua anak buah BWHWHWE. Mereka itu terus berlari maju Song Lihang dan Pao Bing Sian mengikuti maju di kanan-kiri berjarak tiga tombak. Suma Bing juga tidak mau ketinggalan. Agaknya kedua peronda musuh itu insaf tiada harapan untuk hidup lebih lama lagi, sekian lama mereka takut dua dan saling pandang dengan hampa dan putus asa, akhirnya mendekati pohon besar itu, mulailah mereka mencabuti paku yang amblas di atas badan jenazah itu. Sebuah dentuman yang menggelegar menggetarkan bumi disertai teriakan yang mengerikan. Cepat sekali kejadian yang tak terduga ini, begitu suara sudah sirap dan keadaan menjadi terang kembali, tampak pohon besar itu sudah toboh dan hancur berantakan, dahan dan daun pohon berterbangan kemana dua. Kedua peronda BWHWHWE itu bersama jenazah si malih bintang bayangannya saja sudah tidak kelihatan lagi, tubuh mereka hancur luluh tanpa meninggalkan bekas. Tersirap dah suma Bing, giginya sampai berkerot dua saking gusar. Sim dan Bu kedua tongcu segera maju mendekat dengan badan yang kotor oleh runtuhan Debu, suaranya gemetar haru. Humah tidak kurang suatu apa suma Bing mengangguk, dalam hati ia membatin, jikalau tiada orang memperingati aku dengan gulungan kertas tadi, mungkin aku sudah cecel dual tak berujud manusia lagi. Tipu muslihat jebakan ini benar dua keji, sungguh kasihan si maling bintang titik setelah mati sampai jenazahnya juga tidak dapat dikubur malah hancur lebur. Baru saja pikirannya lenyap, tampak seiringan orang tengah begegas berjalan keluar dari hutan pohon BWS sebelah dalam sana, mereka mendatangi dengan cepat. Siap bertempur terdengar Pao Bing Sem memberi abadua kepada seluruh anak buahnya. Empat puluh para kerabat perkampungan bumi serentak mengiakan berbareng, sebat sekali mereka berpencar membentuk sebuah lingkaran setengah bundar, siap siaga menghadapi pertempuran. Suma Bing berpaling dan berkata angkuh, kalian tidak perlu turun tangan, para pendatang itu kira dua berjumlah lima puluh orang dipimpin seorang pemuda yang gagah tegap, dia bukan lain adalah ketua BWEHW AHWE sendiri Ciu Tong. Begitu mendekat lantas sorot metu ketua BWEHW AHWE menyapu pandang sekelilingnya seketika dia berseru kejut terus angkat sebelah tangan dan memberi perintah, berhenti, cepat laporkan kejadian di sini kepada dia. Suma Bing merah padam dan membesi diliput hawa sadis, matanya menyala dan melotot besar menatap ketua BWEHW AHWE dan anak buahnya. Semua rombongan dari BWEHW AHWE yang baru muncul ini semua mengunjuk rasa kejut dan terkesima. Bahwasannya sia. Sin kedua tidak mampus dan hancur lebur karena ledakan tadi, ini benar dua di luar perhitungan mereka. Tiba dua ketua BWEHW AHWE menggerung gusar membentak berat, di mana Gou Hyang Chu berada, dan hamba ada di sini terdengar sebuah sahutan, lantas muncul sebuah bayangan dari antara kelompok di belakang sana maju menghadap sambil menekuk lutut. Begitu melihat orang yang dipanggil sebagai Gou Hyang Chu ini, seketika berdepak keras jantung sumabing, sebab bentuk tubuh ini agaknya sudah sangat dikenal olehnya. Terdengar ketua BWEHW AHWE bertanya gugup, apa yang telah terjadi di sini Gou Hyang Chu menyahut hormat, setengah jam yang lalu, mendadak racun di racun muncul, semua saudara yang menjaga di pos dua terdepan telah meninggal semua keracunan. Sungguh kejut sumabing bukan kepalang, racun di racun adalah duplikat istrinya Foa Kinsian dan Foa Chu Sok sekarang istrinya tercinta sudah meninggal, maka orang yang dikatakan sebagai racun di racun itu pasti bukan lain adalah penyamaran Foa Chu Giok adanya. Tapi mengapa Foa Chu Giok berbuat begitu? Tak heran demikian lelusa dirinya masuk ke dalam sini, ternyata semua penjaga dua pos sudah mampus keracunan semua. Lantas teringat olehnya orang yang memperingati dengan gulungan kertas itu, apakah itu perpuatan Foa Chu Giok? Menurut penuturan Tong Ting sebelum Foa Chu Giok pergi dia pernah berkata hendak melakukan kerja bakti untuk menebus dosa dan untuk menghibur arwah kakaknya yang berada di alam baka, apakah inilah yang dia maksudkan dengan kerja bakti itu? Dalam pada itu, terdengar ketua BWEHW AHWM mendingus keras, semprotnya Gou Hyang Chu, lalu kenapakah sendiri tidak keracunan kebetulan hamba sedang bergerak meronda? Beruntung hamba lolos dari lubang jarum kenapa kau tidak bunyikan pertanda bahaya belum sempat karena si asin kedua Sumabing sudah keburu tiba? Maka, baiklah, kau mundur. Terima kasih Gou Hyang Chu berdiri sambil putar tubuh menghadap ke arah rombongan Sumabing. Sekilas mata melirik terus mengundurkan diri Sumabing menjadi melongo dan kejele, bentuk tubuh Gou Hyang Chu yang sangat dikenalnya ini ternyata ada ya seorang laki dua yang berwajah kuning seperti orang penyakitan, selamanya belum pernah dilihat dan dikenal orang macam ini. Ketua BWEHW AHWM mengangkat kedua tangannya ke atas, semua anak buahnya segera berpencar kedua samping dan berbaris rapi, meluangkan sebuah jalan di antara mereka, pelan dan berat langkah Sumabing maju berderap di atas tanah, jarak mereka dari delapan tombak mendekat menjadi tiga tombak jauhnya. Tiba dua ketua BWEHW AHWM merangkap tangan memberi hormat dan menyapa, menghadap kepada Susiok, semula Sumabing melengak dan kejut, serta merta ia menghentikan langkahnya. Namun di lain saat lantas dia paham, maka sahutnya mengjengek, Chiwutong, apakah tamu menghadap kepada Susiok? Siapa yang menjadi Susiokmu selain Kasisiok? Masa masih ada orang lain Sumabing bergelak tertawa, ujarnya, Chiwutong, Loh Cugi menghina guru dan mendurhakai perguruan kematiannya masih belum setimpal untuk menebus dosanya. Heran sikap ketua BWEHW AHWM ternyata tetap kalem dan sabar, sahutnya, sebetulnya suhu hanya terfitnah saja, peristiwa itu, tutup mulutmu bentak Sumabing murka, apakah kau tahu maksud kedatanganku hari ini? Harap Susiok suka menerangkan, mencuci bersih seluruh BWEHW AHWM, rona wajah ketua BWEHW AHWM berubah tak menentu katanya lagi, suhu segera akan tiba, nanti dia akan menerangkan sendiri kepada Susiok, Sumabing mengertak gigi, desisnya. Chiwutong, dimulai dari kau untuk membuka pesta darah ini, habis berkata ringan sekali sebuah tangannya diayun memukul ke depan. Di mana gelombang angin badai menerpat tiba, terdengar ketua BWEHW AHWM mengeluh tertahan sambil sempoyongan setombak lebih, serunya lantang, untuk membuktikan kebersihan hatinya suhu telah mengusung jenazah Susiok kemari, hampir pecah jantung Sumabing, tubuhnya berkelejotan seperti orang sakitayan suaranya gemetar, apa yang kau katakan? Jenazah Susiok sekarang sudah berada di dalam markas, tubuhnya sudah direnam obat anti pembusuk. Sebentar lagi pasti Susiok dapat lihat sendiri. Tubuh Sumabing limbung, pandangan terasa gelap hampir saja dia terjungkal jatuh. Mimpi juga dia tidak menyangka bahwa jenazah suhunya Siasin Hongji yang telah terjatuh di tangan loh Cugi, manusia jahat berhati serigala ini, entah mengandung maksud muslihat apalagi? Dendam dan sakit hati yang berlimpah dua hampir membuatnya gila. Sebab sekali selicin belut tiba dua dia turun tangan secepat kilat. Dimana terdengar jerit tertahan, tahu dua ketua BWEHW AHWE sudah tercengkram pergelangan tangannya tanpa mampu bergelit atau menghindar diri. Para kerabat dari perkampungan bumi tanpa bersuara serentak maju ke depan tiga tombak. Berubah pucat air muka ketua BWEHW AHWE, matanya menunjuk rasa ketakutan yang luar biasa, suaranya semer gemetar, Susiok. Sekali lagi kau berani sembarangan mengoceh, demikian ancam Sumabing sambil kertak gigi, biarku beset tubuhmu hidup dua sekonyong dua dari dalam hutan sebelah sana. Lamat dua terdengar sebuah seruan yang saling bersahutan, sesepuh tiba maka beramai dua para jagoan anak buah BWEHW AHWE yang berjajar itu membungkuk 90 derajat. Tanda penghormatan akan kedatangan sesepuhnya kedua mata. Sumabing berkilat dua melotot besar mengawasi tajam ke arah hutan sebelah dalam sana. Tampak serombongan orang tengah mendatangi, orang terdepan ternyata bukan lain adalah loh Cugi musuh besarnya. Di belakang loh Cugi mengimpil pula HWEHUNKO AIHUT yang diangkat sebagai maha pelindung itu dan rombongan yang terakhir adalah sepuluhan lebih orang dua tua yang berwajah bengis. Sekejap saja mereka sudah datang mendekat. Tampak loh Cugi sedikit mengeringitkan kening, katanya dingin sumabing, lepaskan dia darah sumabing mendidih dan bergolak semakin cepat otot dijidatnya merongkol keluar, rasa kebencian yang meluap dua membuat wajahnya merah padam, sungguh keadaannya ini dapat memibuat hati orang gentar, desisnya dengan bengis. Loh Cugi hari ajamu sudah tiba sambil mengeram ini tanpa merasa kedua tangan yang yang cengkram semakin keras. Kontan terdengar jerit kesakitan yang menggetarkan seluruh hadirin. Ternyata pergelangan tangan ketua BWEHW AHWE sudah tercengkram wancur. Sumabing, bentak loh Cugi gusar, berani kau melukai dia, ada apanya yang tidak berani, jengek sumabing, biar dia menjes di contoh untuk kamu lihat di mana terlihat sinar dingin berkelebat, cundrik penembus dada tau dua sudah digenggam di tangannya. Keringat sebesar kacang membasai jidat ketua BWEHW CHU TONG, tubuhnya lemas semampai, wajahnya berkerut dua dan bercat pasi kehilangan kewibawaannya seperti seekor domba di bawah cengkraman. Dan seekor singa matanya memancarkan rasa belas kasihan mengerling ke arah suhaunya loh Cugi. Apa hubungannya bocah keparat ini dengan rasul penembus dada yang dikabarkan itu demikian tanya seorang tauto berwajah seperti singa dengan sebuah matanya saja. Loh Cugi melenggong, sahutnya, saat ini masih belum diketahui HWEHW. Sengko Aihut juga menggerung gusar, makinya, buyung, berani kau menyentuh seujung rambutnya ketua saja, selain kau bocah kapiran ini juga akan kami bakar dan kita babat semua penghuninya sebagai pembalasan. Perkampungan bumi sebagai salah satu tempat keramat yang ditakuti kaum persilatan, meskipun Seng Tekun sudah pergi, namun mengandal kekuatan jago dua yang lihai dua ditambah letak pembawaannya yang tersembunyi serta peraturan dan penjagaannya yang ketat untuk menghancurkannya, memang gampang dikatakan seperti dalar mimpi. Suma Bing mendengus acuh tak acuh, HWEH un loko ai, kematian sudah di depan mata masih berani pentang mulut sembarangan mengoceh. Sekarang tontonlah kelaku turun tangan, sinar terang berkelebat cundrik penembus dada itu sudah diayun mengarah ke ulu hati ketua BWEHW AHWE. Meskipun rombongan pihak Loh Cugi itu kebanyakan adalah gembong dua iblis yang kenamaan dan berkepandaian tinggi, tapi siapapun takkan ada yang mampu menolong Ciu Tong yang sudah terancam di bawah runcing senjata, mereka hanya mampu berseru kaget dan berubah air muka. Suma Bing, cepat dua Loh Cugi berseru guguk. Kau akan menyesal seumur hidup ucapannya ini ternyata membuat Suma Bing melengak dan menghentikan tindakannya, sehingga cundrik di tangannya tertunda di tengah jalan. Sedera Loh Cugi melanjutkan berkata, Suma Bing, jenazah suhu berada di sini, apakah kau hendak melihatnya hampir meledak dada Suma Bing, teriaknya beringas. Loh Cugi, mulutmu yang kotor itu sudah tidak berharga untuk memanggil suhu lagi. Suma Bing kau lepas dia dulu, marilah kita bicara tidak mungkin jangan kau menyesal nanti tidak ada yang perlu disesalkan. Berani kau buruh dia, biar aku hancurkan juga jenazah KHA Allah Syabinatang kau berani mentak Suma Bing, Loh Cugi menyeringai iblis, ujarnya dingin, boleh kau coba, nanti juga boleh kau lihat, Aku berani atau tidak lalu dia memberi tanda ke belakangnya maka terlihat empat laki dua bertubuh tinggi tegap dengan otot duanya yang merongkol keluar menggotong keluar sebuah peti mati terus diletakkan di hadapan Loh Cugi. Suma Bing, peti mati ini terbuat dari kaca yang tembus cahaya, cobalah maju dan lihat biar tegas, apakah tulen atau palsu kedua bola mati Suma Bing sudah merah membarah, tubuhnya gemetar dan berkeringat dia makfum manusia seperti Loh Cugi yang bersifat, kejam lebih binatang, kalau sudah berani mencelakai suhnya semasa masih hidup, tentu berani juga menghancurkan jenazahnya sesudah mati. Mengandar kekuatan Kiyu Yang Sinkeng yang terlatih olehnya sekarang, jarak tiga tombak masih gampang baginya untuk menghancurkan peti itu segampang membalikan tangan. Hakikatnya sekarang dia harus berusaha kira bagaimana dia harus menyelamatkan jenazah suhnya ini, dan lagi apakah jenazah di dalam peti itu betul dua tulen atail palsu belaka. Setelah direnungkan sekian lama, sambil mengempit ketua BWEHW AHWE dia melompat maju sampai di muka peti mati memang peti mati dibuat dari kaca yang tembus cahaya, sekali pandang saja jelas terlihat jenazah yang rebah di dalamnya memang bukan lain adalah dunia siasin KHOJ yang adanya, wajahnya terlihat tenang bagai masih hidup seperti sedang tidur nyenyak. Air mati, tanpa merasa deras meleleh keluar. Siasin KHOJ yang telah membuatnya hidup kembali dari lembah kematian, dari umur tiga tahun dirinya dibesarkan dan dididik betapa besar budinya ini seumpama langit tingginya dan sedalam lautan, mana bisa dirinya tinggal dia melihat jenazah gurunya akan dihancurkan. Terang situasi tidak menguntungkan, di dalam pengawasan setian banyak gembong dua iblis yang laknat ini, sulit dikatakan dapatkah dirinya tetap melindungi peti mati ini tanpa kurang suatu apa. Terdengar loh Cugi berkata lagi, Sumabing lepaskan di dalam keadaan yang mendesak ini mau tak mau Sumabing harus berpikir panjang, sahutnya, boleh, tapi kau harus serahkan dulu peti mati ini kepada pihak kami. Kau sangka kamu mampu berbuat begitu kalau begitu kau lihat dan gusurlah jenazah Ciu Tong ini dulu, Sumabing kasalah perhitungan. Ciu Tong adalah muridku, meskipun menjabat sebagai ketua, seumpama dia harus berkorban demi kepentingan perkumpulan, pengorbanannya itu harus dibanggakan. Malah jadi kau rela membiarkan dia mati lebih dulu kalau perlu apa boleh buat, ada banyak orang yang tak terhitung jumlahnya akan mengiring jenazahnya ke liang kubur termasuk kah sendiri dan jenazah kah Allah. Siah hampir meledak dada Sumabing, kesisnya, loh Cugi, kau kah manusia aku tidak peduli apa yang kau katakan, lalu apa kehendakmu? Loh Cugi menyeringai iblis, ujarnya, gampang sekali bukan, Ciu Tong harus kau bebaskan, baru kita perbincangkan syaratnya, jalan darah dan sendi dua tulang Sumabing berkeretokan rasanya hampir meledak. Sedemikian besar semangatnya dengan bekal dendam kesumat yang menyala dua untuk menuntut balas, tak duga setelah tiba di ambang pintu, ternyata terjadi hal dua yang diluar perasangka sebelumnya. Bukan saja tubuh si maling bintang hancur lebur, sekarang jenazah suhunya juga dijadikan tanggungan untuk mendesak dan menjepit dirinya. Seumpama tidak menghiraukan jenazah suhunya, segera dia dapat melepas tangan mulai turunkan tangan jahatnya membunuh para musuhnya serta antek duanya. Tapi dapatkah dia berbuat demikian? Akhirnya apa boleh buat dia lepaskan ketua BWEHW AHW Eciutong? Pergelangan tangan Ciuutong sudah hancur, sakitnya bukan kepalang, setelah dilepas badannya menjadi lemas dan segera diusung ke dalam oleh beberapa anak buahnya. Loh Cugi menyeringai ringin berulang dua dengan puas, ujarnya, Sumabing, sekarang marilah kita persoalkan perhitungan kita. Coba katakan, sudah tentu kau ingin benar membawa pergi jenazah holosya ini untuk dikubur, benar tidak binatang, kau manusia yang lebih rendah dari binatang, katakan kehendakmu Sumabing, Bicaralah kenal aturan, syaratku gampangi dipenuhi dan sangat adil sekali, di antara kau dan aku terbentang sebuah jurang kesumat yang sangat dalam, hanya satu di antara kita yang boleh hidup di dunia fana ini, kau tidak akan menyangkal ucapanku ini bukan tepat sekali. Jikalau kau dapat bersumpah untuk selamanya tidak mencari perkara lagi kepada BWEHWAHWE, maka jenazah suhu ini dapat segera kau bawa pergi. Tidak mungkin, loh Cugi kau dengar dulu perkataanku, tiga hari lagi, mari kita berjanji untuk bertanding satu lawan satu, mati atau hidup mengandal kemampuan kita masing dua, Bagaimana Sumabing mendengus dingin, jengetnya, loh Cugi, jangan kau berani menlicik dan akal bonsuk. Aku sudah bersumpah dan sesumbar hendak membuat banjir darah di BWEHWAHWE, mengandal kemampuanmu yang rendah itu, jangan harap kau kuat bertanding melawan aku secara kesat ya, Sumabing, jangan kau bicara terlalu tak kabur, menjangan bakal mampus di tangan siapa sulit ditentukan. Tujuanku yang utama adalah untuk menyelesaikan sakit hati dan dendam kesumat, mati hidup tidak perlu dihiraukan lagi, asal kau mau menyetujui untuk selamanya tidak mencari perkara lagi kepada BWEHWAHWE. Loh Cugi sungguh pintar dan rapi benar rencanamu ini. Kau tidak setuju ya, tidak. Loh Cugi berpaling ke samping dan menunjuk orang dua di sampingnya lantas berkata, Sumabing, lihatlah biar tegas. Inilah BWEHWAHWE, maha pelindung perkumpulan kita, Ngotai Tokbok Tauto, Tiangpek Siang Hoan, Cakar Beracun Kahawan dan mereka itu adalah Lem Hei Siniu, bagaimana kepandayan kawan dua seangkatan ini pasti kau juga sudah pernah dengar. Ditambah aku sendiri, jikalau kita bergabung dan serentak menyerangmu, kau kuat bertahan berapa gebrak? Sepasang mati Sumabing berkiet dua penuh dendam menyapu pandang ke arah Lem Hei Siniu. Sebetulnya dia tengah merasa serba susah karena keempat tokoh yang tercatat dalam buku daftar hitamnya jauh berdiam di Lem Hei, untuk menuntut balas tentu sulit. Siapa tahu sekarang mereka malah datang sendiri dan menggabungkan diri ke dalam BWEHWAHWE, ini boleh dikata, Tuhan selalu menuruti permintaan umatnya maka segera ia menjengek dingin, tak peduli siapapun yang sedih diperbudak oleh BWEHWAHWE semua akan ku sempurnakan kata dua yang tak kabur dan angkuh ini membuat para gembong dua iblis YTU naik pitam dan menggerung gusar. Sebaliknya loh Cugi acuh tak acuh, katanya, Sumabing, kau sudah ambil kepastian belum ya, akan ku tumpas dan ku cuci bersih seluruh BWEHWAHWE tanpa memikirkan segala akibatnya tanya loh Cugi sambil langkat kedua tangannya serta ancamnya sungguh, bagaimana pendapatmu, apakah sekali pukulanku ini cukup untuk menghancurkan peti mati itu dingin sanubari Sumabing? Seumpama kepandainya setinggi langit juga tak mungkin dirinya dapat menyelamatkan jenazah suhunya dari kepungan setian banyak gembong iblis yang lihai dan tinggi kepandainya. Apalagi latihan kiu yang sin keng loh Cugi sudah mencapai kesempurnaannya, sekali pukul saja dapat melumarkan besi baja. Kini dia berdiri tidak jauh dari peti mati itu, untuk membumi hanguskan dan menghancurkan peti itu boleh dikata sangat gampang membalikan tangan saja. Meskipun akhirnya dirinya dapat membabat habis seluruh musuh duanya ini bagaimana juga gak akan menyesal karena toh jenazah suhunya sudah rusak. Sebaliknya kalau menerima usul lawan, hatinya berat dan tidak rela. Sesaat itu, hatinya gundah dan susah mengambil kepastian saking gugup dan gelisah dia menggigit gigi sehingga berbunyi berkerot. Dua loh Cugi mendesak terus tanpa memberi hati, Sumabing. Semua akibat dari keputusan ini terletak dari kebijaksanaanmu. Pandangan Sumabing kesima memandangi peti mati mana, suhunya terbering, terbayang akan masa lalu pedih dan berat. Terasa hatinya agaknya loh CMG dapat merabah isi hatinya ini, serunya sambil mengekeh dingin. Pada tengah hari tiga hari kemudian, ku nantikan kedatanganmu di luar lembah. Saat itu baru kita tentukan lagi di mana kita harus bertempur, bagaimana Sumabing membanting kaki keras. Sahutnya terpaksa bal, tapi ada sedikit syarat katakan para dua jana yang ikut dalam perisi tiwa berdarah di puncak kepala harimau. Aku dulu tak peduli apa kedudukannya, aku harus memberantas mereka semua, setelah merenung sekian lama, baru loh Cugi menyahut. Baiklah kalau begitu bolahlah kau hidup lebih panjang tiga hari lagi, nanti dulu, kau harus bersumpah untuk selamanya tidak mencari perkara pada BWEHW AHWE. Eh perkataan seorang kesatria berat laksana gunung, buat apa mi rengik dua harus sumpah apa segala seperti kau melemah? Terhitung kau licik, kau boleh membawa jenazah itu, tapi, peti mati itu harus kau tinggalkan loh Cugi di alam baka. Pasti suhu juga akan menolak mengubur jenazahnya dengan menggunakan peti matimu. Legakan hatimu. Seumpama tidak kau katakan, aku Sumabing juga tidak sudi membawa peti matimu, loh Cugi terlodah dua tanpa membuka suara lagi dia terus memberi abadua pada semua anak buahnya, beriring mereka segera tinggal pergi. Demi menyelamatkan jenazah suhunya, Sumabing tidak sayang untuk menerima segala hinaan yang terbesar. Dia berlutut di depan peti mati dan menggumam bersabda, suhu semasa hidup kau larang aku panggil suhu, setelah berada di alam baka harap kau terima panggilanku ini. Tecu sungguh tidak berbakti sehingga membuat kau tidak tenteran setelah meninggal, setelah penguburan selesai nanti, aku bersumpah untuk menunaikan perintahmu mencuci bersih nama baik perguruan, akan ku hancur leburkan murid murtad itu selesai sembahyang, pelan dua bangkit berdiri terus maju hendak membuka. Huma, nanti dulu demikian cegah butong pao bing kiam dengan gugup. Kenapa tanya Sumabing sambil menarik pulang tangannya tentu Huma belum melupakan kehancuran jenazah si maling bintang si bancuan tadi Sumabing berjingkat kaget, serunya, pangcengcu peristiwa itu bisa terulang lagi kemungkinan sangat besar masa. Menurut Simtong Seng Lifong membungkuk hormat serta berkata, harap Huma mundur dulu maksud Sengtong Cu, biarlah hamba yang membuka peti ini Sumabing tersenyum, ujarnya, tak ada alasan untuk kamu yang menempuh bahaya silakan kalian mundur sahut Simtong Seng Lifong dengan serius, betapa tinggi dan luhur kedudukan Huma, mana boleh sembarangan bekerja dan menempuh bahaya, Ini memang sudah menjadi tugas yang harus hamba lakukan tengah perdebatan ini. Sekonyong dua sebuah bayar ngang hitam melesat tiba secepat kilat terus meluncur di hadapan mereka, itulah seorang berbentuk tinggi lencir dan seluruh tubuhnya serbah hitam seperti arang racun di racun tanpa merasa Simtong Seng Lifong berseru kejut onolo benarkah peti mati itu merupakan jebakan? Mengapa racun di racun duplikat fo'acu giyok ini muncul lagi? Dapatkah Sumabing memberantas semua musuh dua besarnya? Tak urung dia sendiri hampir mengorbankan jiwanya dalam cengkramian irama seruling seorang tokoh lihai yang berjuluk Dewi Irama Iblis. Siapakah Dewi Irama Iblis ini?